Intro Jernasa terduga teroris Kairudin, warga kampung Sentosa Barat lingkungan 20 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan, Belawan, Sumatera Utara dikebumikan di tempat pemakaman umum di Sicanang, Kering, tidak berapa jauh dari rumahnya. Sesampainya di Canang, Kering, jenasa Kairudin terduga teroris disambut oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis serta Kapolsek Belawan Kompol Safarudin Tamasi Regar dan personil polisi beserta warga toko masyarakat kampung Sentosa Barat lingkungan 20 Canang, Kering. Pernama makam kami tadi adalah salah seorang yang terduga Bapak Radikalisme yang bernama Khoirudin alias Bapau yang mana tadi ada suasana yang khidmat dan situasi aman terkendali jenajah sudah dikuburkan dan sudah diterima keluarganya dengan Bapak Radah tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh masyarakat di lingkungan Cianang, Kering ini sudah menerima jenajah daripada Khoirudin, Bapak Radah dan sudah terasa dapat kipayahnya dan situasi insya Allah aman, lancar dan terkendali tidak ada masalah yang pada saat pengukuran tadi. Pak ini Khoirudin ini Pak yang tertembak di Kamparankara ya? Pak ada himbauan kepada warga kita di Belawan, Pak Mingat? Ada cukup banyak tempat yang dilipiskan oleh detasemen kursi Tata 8? Kami menghimbau kepada warga masyarakat Belawan sekitarnya supaya dalam hal mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian atau kelompok-kelompok pengajian atau yang sifatnya tertutup supaya tidak sembarangan mengikut kegiatan tersebut lebih baik mengikut kegiatan yang di masjid yang jelas kegiatannya dan mustadnya jelas dan ini pengajiannya akan tertutup jadi tidak terbuka untuk umum itu saja himbauan kami semoga kedepannya tidak ada lagi pengajian-pengajian yang tertutup berada di wilayah Kamparankara lulusnya di wilayah Polis Pelabuhan Dari Belawan Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati